Jadi terkait dengan masalah yang terjadi di perusahaan, di karyawannya, kita menanyakan ke beberapa perusahaan yang keserupayaan, sebenarnya dari sisi tunjangan apa sih yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan benefit bagi karyawan itu lebih lagi. Mungkin boleh next? Nah, jadi berdasarkan survei dari 88 perusahaan, untuk saat ini yang paling banyak, fokusnya kita lihat ada sekitar 8 poin ya, cuman mungkin kita lebih mudahnya lihat top 3-nya ya dulu, supaya lebih simpel, fokus terkait kejahatan karyawan atau benefit Indonesia, ini lebih fokus satu, di akses lebih terhadap benefit kesehatan yang bersifat remote atau daring atau online. Karena sekarang orang takut ke klinik, orang takut ke rumah sakit, jadinya mungkin mereka butuh penggunaan telemedicine aplikasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan online. Sekarang orang mulai stress, tadi sudah seperti mention juga, mereka butuh konsultasi online, karena mereka lagi-lagi takut ke klinik dengan rumah sakit, mereka butuh aplikasi HowDoc, misalnya, untuk bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, fokus yang kedua, ini lebih lari ke rekomentasi kebutuhan tunjangan karyawan yang sesuai dengan realita. Ini mungkin sempat terhubung sedikit dengan apa yang Bu Martinan, Mbak Nisa sempat mention tadi. Jadi, again, untuk kebutuhan karyawan, masing-masing segmen, masing-masing generasi dan berbeda-beda. Jadi, akan lebih baik jika kebutuhan atau benefit yang ditawarkan disesuaikan sesuai dengan generasi di mana karyawan sempat berada. Nah, jadi, untuk yang fokus yang ketiga, adalah menawarkan edukasi finansial yang lebih lagi. Tadi mungkin sempat di-nation sedikit soal keuangan keluarga, keuangan pribadi. Nah, mungkin tunjangan yang terkait dengan edukasi finansial bisa membantu hal tersebut. Karena ketika COVID-19 menyerang, ketika COVID-19 itu ada, spending habit kita ini berubah. Ada yang lebih boros, misalnya, karena harus pasang internet, beli meja, beli komputer, dan segala macam, atau banyak di-deng-go food, karena kerja di rumah terus. Ada yang mungkin lebih hemat, karena mereka harus commute, bayar transportasi mahal-mahal, karena jauh. Ada juga yang mungkin lari ke, uangnya lari ke investasi saja, karena mereka ada cadangan memlebihni. Benefit edukasi finansial disini bisa membantu juga untuk men-tackle masalah keuangan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Oke, saya mau nambahin sedikit, teman-teman. Ada surprise sedikit, karena Mas Edu tadi nyebut-nyebut tentang edukasi finansial. Di akhir acara ini, nanti akan ada misteri guest dari salah satu rekan saya yang hadir di sini, ngasih sedikit edukasi finansial, yang ada kaitannya juga sama poin yang tadi Mas Edu sebutkan, terkait bahwa dalam masa pandemi ini, ada pola-pola spending yang kita mungkin nggak sadar, dan nanti rekan saya yang satu itu akan sharing sedikit tentang edukasi finansial. Oke, jadi ditunggu aja. Silakan Mas Edu lanjut dulu. Oke, nah mungkin setelah melihat slide ini, teman-teman ada yang berpikir juga, kalau misalnya kita mengikuti tren atau fokus perusahaan di top three benefit ini, ada impactnya nggak sih langsung ke perusahaan? Karena mungkin ini suatu hal yang masih agak abstrak ya. Jawaban sikatnya, selama tunjangan wellness dan well-being itu dilakukan, dan memenuhi kebutuhan kalian yang ada, impactnya ini bisa dibilang cukup teruk. Jadi, pada survei terpisah, Anda lakukan mersemask benefits, perusahaan yang memberikan support yang benira atau meaningful pada karangannya, untuk kesehatan dan kesejahteraan, bisa menciptakan sebuah tenaga kerja yang lebih solid dan loyang. secara nggak langsung hal ini berhubungan dengan performa perusahaan. Yang survei yang kami lakukan ke karyawan tersebut, ketika mereka mendapatkan sebuah tunjangan yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini, membuat mereka lebih untuk tidak meninggalkan perusahaan tersebut, sebanyak 44 persen lebih tinggi. Karena mereka berasa, oh, kerjaan saya di sini, performa saya dihargai dengan sebagian mestinya. Ketika diberikan benefit yang meaningful dan sesuai dengan kebutuhan, 77 persen dari karyawan tersebut, merasakan lebih berenergi, lebih semangat untuk memakan kerja. Dari situ, kita bisa melihat transformasi benefit yang terjadi, khususnya pada aspek kesehatan dan kesejahteraan karyawan, bisa menanggulangi masalah produktivitas yang mumpun, mental health, mereka lebih semangat, mereka lebih happy, dan juga masalah aksesi yang mulai bolong-bolong tersebutkan. Kalau gitu, Mas Edo saya mau nanya deh, karena ini ada yang nanya dari email, jadi mungkin ini pertanyaan yang bagus, saya ajukan sekarang nih, membahas slide ini. Jadi, kan ada beberapa perusahaan mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, juga ngerasain bahwa pace pekerjaan di masa pandemi ini terkadang lebih lama gitu, karena WFH. Nah, jadi, sebenarnya yang tadi Mas Edo sampaikan, sebenarnya pemberian benefit yang tepat itu bisa memacu produktivitas, apalagi di zaman yang bisa jadi pace, progres kita jadi terasa lebih slow. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin bagaimana caranya meningkatkan pace yang sudah melambat disebabkan oleh WFH ya, Bu? Ya, dan apakah benefit itu bisa membantu di situ? Oke. Nah, hal ini secara langsung saling berkaitan sih. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan, kita harus analisa dulu, pace yang melambat ini terkait sama WFH ini lokasinya aja, atau terkait dengan hal-hal yang lain nih, yang di baik layar kita nggak tahu. Mungkin kita harus analisa dari situ dulu. Misalnya, kalau pace-nya melambat karena di rumah banyak gangguan, otomatis kita mau kasih benefit tunjangan jajanan besar, atau aku nggak bakal masuk. Yang bisa kita lakukan adalah, oke, kita mungkin bisa allow employee ini untuk datang ke kantor, jadi membuat mereka jadi fokus. Atau nggak, misalnya ada juga klien kami, mereka nggak menghijinkan karyawannya untuk pergi dari kantor, tapi mereka lebih membuka semacam virtual office, si karyawannya ini bisa datang seminggu dua, tiga kali, seenggaknya untuk lari dari rumah. Untuk bisa konsentrasi secara penuh, nggak dibagi-bagi sama usaha rumah, sehingga mereka bisa lebih fokus lagi nih kerganya, pace-nya bisa kembali lagi. Jadi, biasanya sebelum kita bisa menentukan ada apa aja sih yang bisa diberikan, terkadang kita harus tarik balik sedikit dulu, masalah intinya nih sebenarnya disebabkan oleh apa. Dari situ baru kita bisa mix and match kira-kira benefit yang kita punya saat ini, kita bisa ganti, atau kita bisa tweak sedikit supaya bisa memenuhi kebutuhan dari si karyawannya tersebut, yang disebabkan oleh faktor ADC. Oke, jadi dalam proses rekan-rekan dan kita semua mereka rekan-rekan benefit apa yang cocok di masa endemi nanti, itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya masalah utama yang dihadapin perusahaan dan yang pengen dipacus di tahun 2022 itu apa gitu ya, Mas? Betul. Noted. Oke. Boleh di next mungkin slide-nya? Oke, thank you. Nah, mungkin sekilas saja ada data lagi yang ingin kami sampaikan. Jadi, 95% pesan Indonesia nih telah atau sedang dalam percanaan atas penyesuaian model kerja yang baru nih, model kerjanya dari prosesnya, dari sistemnya gitu ya. Untuk mengatasi pandemi yang sedang berlangsung. Yang bagus pandemi ini bisa selesai dalam waktu cepatnya. Cuman kalau misalnya masih berlangsung hingga tuan tahun nanti, contohnya ya, otomatis kan model pekerjaan tuh dan sistemnya harus di-adjust ya. Contohnya misalnya dari awalnya harus pakai kertas untuk print quotation, proposal, segala macam. Sekarang full paperless. Dulu harus ada tangan basah, sekarang bisa pakai di signature. Dulu orang harus datang langsung ke kantor-kantor kerja, sekarang bisa di-implemenasikan cara pekerja hybrid atau full working from home. Oke. Nah, 86% perusahaan juga menyedari bahwa karena COVID-19, hal ini mengizinkan mereka untuk less controlling terhadap karyawannya. Mereka dapat mengurangi supervisi dari pusat ke karyawannya, jadi mereka memberikan kepercayaan lebih ke hub-hub karyawannya atau ke masing-masing departemen. Jadi, employee ini secara kasar diberikan tanggung jawab kepercayaan untuk lebih mandiri. Tapi memang tentunya in parallel, perusahaan harus dapat menyusun sebuah KPI yang jelas agar tanggung jawab yang diberikan tidak lancang kekandana dan di kiri. Nah, atas perubahan cara bekerja dan juga cara kontrol yang sudah di-mention, tentunya perubahan ini tidak bisa dilakukan secara asal. Analisa yang terukur telah dilakukan untuk melakukan sebuah transformasi. Entah itu transformasi dari cara bekerja dan juga transformasi dalam hal benefit. Beragam analisa yang harus dilakukan. Contohnya, misalnya analisa tanda kejahteraan dan tanda karyawan, analisa performance dengan cara kerja yang fleksibel dan sebagainya dan sebagainya. Tapi, konsepnya seperti apa sih? Bagaimana sih cara kita men-transformasi benefit secara gajah besar? Nah, mungkin boleh langsung dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, mungkin saya coba menjelaskan secara singkat aja ya. Biasanya metodologi yang kami lakukan untuk layan kami itu seperti apa? Jadi, diagram yang ada di layar Bapak atau Ibu ini adalah approach yang biasa kami lakukan dalam hal optimisasi benefit atau transformasi benefit. Secara singkat, ada tiga aspek biasa. Yang pertama adalah employer alignment. Jadi, di sini dimasukkan adalah penyesuaian atau penyamaan tunjangan atau benefit yang dianggap penting oleh perusahaan. Ini biasanya larinya bisa didasari oleh isi perusahaan terhadap karir-karyawannya, terhadap benefit yang ingin ditawarkan dan juga hasil diskusi antar stakeholder misalnya owner dengan HR. Nah, selanjutnya diperlukan ada validasi. Validasi pandangan tunjangan tersebut di market. Dari di market Indonesia kira-kira benefit yang kita ingini dibandingkan dengan market sebenarnya valid atau enggak sih? Apakah perusahaan di industri sejenis ini melakukan hal yang sama atau enggak? Nah, di situ bisa dilakukan benchmark antar perusahaan Bapak-Ibu dengan perusahaan sejenisnya. Lalu yang ketiga validasi terakhir bisa datang dari karyawan sendiri. Akan di situ dilakukan misalnya employee survey untuk mengetahui tunjangan apa yang bakal dianggap berharga atau dianggap penilai oleh karyawan. Mungkin apa yang dianggap bernilai dari perusahaan belum tentu sepenuhnya dianggap penilai oleh si karyawan itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau dari Bapak-Ibu terkait dengan transformasi benefit mungkin ada yang pernah melakukannya di kantor atau bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin untuk men-trigger pertanyaan saya dulu nih nanya Mas Edu. Berarti misalnya nih ada dua perusahaan sama-sama startup. Apakah tadi contohnya Mbak Anissa tadi kan udah kasih contoh ya di Bukalapak gimana? Kalau dari framework-nya Mas Edu tadi bukan berarti bahwa walaupun di industri yang sama itu apa kita copy aja gitu di tetangga sebelah seperti apa? Nggak kayak gitu kan Mas Edu ya? Betul. Karena apa yang kita adopt itu cocok juga ketika kita masuk ke dalam. Berarti harus balik lagi ke visi-visi perusahaan dan apa yang ingin dicapai dan juga tipikal tim kita seperti apa baru kita menentukan benefit yang cocok seperti apa gitu ya Mas Ya? Betul. Betul sekali Bu. Karena biarpun sama-sama generasi misalnya generasi merenials di Bukalapak misalnya. Mungkin cara pemandang mereka terhadap satu benefit berbeda dengan tempat saya bekerja di masyarakat benefit. Jadi memang dari masing-masing perusahaan harus melakukan sebuah assessment gitu ya. Kira-kira perusahaan tempat saya bekerja ini karyalannya mau larinya karena mana sih? Profilnya seperti apa gitu supaya ketika kita mendesain atau menerakan satu benefit itu akurat dan tepat sehingga penggunaan benefit tersebut dari si karyawan itu bisa digunakan secara maksimal. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya terkait konsep ini? Apakah ada yang sudah menjalankan prosesnya seperti itu? Nanya ke stakeholder kemudian mencocokkan dengan karyawan atau ada yang masih trial dan error dengan apa namanya tunjangan atau benefitnya? Silahkan yang mau share atau bertanya. Sambil saya bacakan komentar dari di Jatuk sedang komentar dari Bapak Abdul Latif Fatih bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk apa namanya juga memanfaatkan teknologi dan ada manfaat sosial yang bisa kita dapat karena lebih intes dengan video call dan lain-lain. Setuju Pak? Dan juga mungkin dalam hal ini apa namanya tunjangan dan benefit dalam hal ini juga di enable oleh teknologi juga nih di kita contohnya di pasien kita menggiatkan pelaksanaan nama payung jadi Bapak dan Ibu yang ingin menyediakan fasilitas benefit bagi rekan-rekan sekerjanya timnya itu bisa mendapatkan aneka benefit di platform kami payung u-nya 2 payung.com mulai dari asuransi kemudian pinjaman bagi karyawan pinjaman perusahaan juga ada jadi intinya bagaimana supaya perusahaan bisa kembali beroperasi dengan baik di masa endemi nanti itu kita juga bantu support dengan teknologi melalui platform payung terima kasih komentarnya Pak mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum Mas Edu lanjutkan mungkin sambil jalan Mas Edu silahkan dilanjut oke baik mungkin untuk selanjutnya kita ingin kasih gambaran aja sedikit tentang apa sih yang lakukan perusahaan tempat lain dalam hal transformasi benefitnya mungkin dari teman-teman ada penasaran jadi kami menyiapkan dua contoh yang cukup kontras kontras dalam hal ini adalah satu klien pertama ini size-nya korporasi cukup besar lebih di industri teknologi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan HP Android mungkin hampir dipastikan menggunakan fitur teknologi dari mereka dari visinya sendiri kita bisa lihat mereka sangat mengedepankan support kepada karyawan yang mahal fisik finansial dan kesejahteraan emosional mungkin sedikit gambaran beberapa benefit yang mereka memiliki sebelum masa COVID untuk makan pagi siang malam plus coffee break cappuccino kopi hitam hot chocolate gitu ya tersedia di pantry mereka karyawan bisa bebas sambil mereka menawarkan juga benefit flexible working hours mereka bisa masuk ini karenanya jam 10 pagi keluar jam 8 malam misalnya itu gak apa-apa masuk jam 6 pagi keluar jam 2 siang itu diperbolehkan juga selama target KPI mereka terpenuhi ya nah setelah COVID datang kami bekerjasama dengan mereka ini kurang lebih 6 bulan untuk melakukan transformasi benefit ya jadi jadi ada perubahan yang signifikan di benefit mereka nah yang pertama adalah tunjangan kesehatan atau asuransi karena ini sebenarnya tunjangan cukup simpel yang kami lakukan dengan mereka adalah menambahkan cover benefit COVID-19 plus telemedicine di program asuransi mereka jadi memang segera informasi gak semua asuransi meng-cover COVID-19 karena ada beberapa di antara mereka yang menganggap pandemi bisnis itu adalah pengecualian di polis mereka cuman gak banyak kok di Indonesia mungkin segera 30 persen asuransi yang gak meng-cover COVID-19 sebagai kondisi standar di polis mereka lalu yang kedua ada yang namanya home office setup tadi mungkin sempat di mention sedikit jadi klien kami ini menyediakan sejumlah dana yang nilainya sama ke semua karyawan yang dapat digunakan untuk membeli perangkapan kantor pribadi modelnya reimburse tapi ya mereka bisa beli kursi, meja modem internet tulis, printer tapi dana ini hanya diberikan satu kali aja di awal tahun kemarin nah kok bisa perusahaan ini generous banget sih mereka bisa kasih dana tambahan ke karyawannya untuk bisa beli perangkapan kantor pribadi nah biasanya dari ketika kita membutuhkan tunjangan yang banyak dilakukan adalah perusahaan itu akan trade-off aja dari benefit yang gak kepake mereka tuker aja jadi benefit baru yang mungkin diapresiasi oleh karyawan nah dari case yang klien satu ini karena WF semua mereka kan gak sel kantor mereka awalnya menggunakan dua wing lah bilang kayak gitu cuman karena banyaknya mereka hanya menggunakan sepertiganya jadi ada cost saving disitu karena office space-nya sangat jauh berkurangkan dari perbedaan tersebut nah mereka bisa memberikan benefit atau tunjangan home office ini sebenarnya tadi rekan-rekan yang sharing tunjangan pulsa itu sebenarnya udah memberi dalam skala yang berbeda pastinya tapi itu sudah memberikan fasilitas home office juga dong bisa dibilang seperti itu kan Mas Edu? iya betul salah satu dukungan perusahaan agar karyawan dapat perjalanan baik nih walaupun situasinya masih terjadi rumah ya ya dan mungkin teman-teman bisa share yang ngasih tunjangan pulsa apakah itu menambah budget bagi perusahaan ataukah itu dialihkan dari tunjangan transportasi misalnya tolong di share di chatbox ya apakah itu menambah budget perusahaan atau dialihkan tapi menarik banget jadi poin Mas Edu ini bahwa sebenarnya benefit baru itu gak harus senambah budget ya Mas Edu ya tapi tinggal pengalihan aja dari kantong yang lain betul betul sekali oke nah untuk benefit selanjutnya yang mereka buat oke oke terima kasih terima kasih mas nah jadi untuk dua benefit terakhir dari yang client nomor satu mungkin boleh kembali satu slide sebelum ini oke ada personalized benefit scheme jadi ini lebih lebih penyusunan scheme benefit yang lebih personal jadi tadi saya udah mention dikit ini terkait dengan flexible benefit yang dimana masing-masing karyawan masing-masing segmennya berdasarkan generasi contohnya mereka dapat pilih sendiri kira-kira benefit apa sih sebenarnya saya pengen ambil saya nasuransi saya pengen benefit makan dan benefit travel nih contohnya tempat lain saya nasuransi saya pengen benefit beasiswa untuk anak saya sama benefit pensiun nah jadi masing-masing demografi karyawannya berdasarkan life stage dan umur memiliki tipe tunjangan yang berbeda nah yang terakhir mereka mengimplementasikan work from anywhere biarpun covid-19 sudah selesai nantinya jadi mereka masih bebas mau kerja dari rumah mereka mau kerja dari kafe mereka kerja dari bali dari luar negeri itu gak apa-apa selama lagi karya dan target deliver dengan baik oke mungkin ke contoh nomor dua klien nomor dua nah jadi untuk klien nomor dua ini mereka bergerak di bidang automation jadi fokusnya mereka ini perusahaannya visinya lebih ke learning dan knowledge sharingnya untuk perkembangan secara video maupun perusahaan nah perusahaan tadi kan termasuk perusahaan yang cukup besar kalau perusahaan ini politika kategorikan ini SME startup jumlah karakternya sekitar 20-30 orang aja tidak berduanya perusahaan ini dari sisi tunjangan bisa dibilang cukup standar karena ini perusahaan baru mereka lebih mengedepankan Pekompe yang menarik aja karena tunjangan lainnya mereka belum mendevelopnya sejauh itu nah dengan klien ini kami bekerja cukup singkat sekitar dua bulanan di masa pandemik ini mereka menyadari bahwa tunjangan dan kesejahteraan itu penting jadi secara instan mereka menambahkan benefit asuransi untuk karyawannya tapi memang ini small step mereka membeli produk asuransi untuk crowd in-up-nya dulu aja crowd in-up plus penggunaan aplikasi telemedicine dari si hello doc untuk konsultasi raw jalan lalu mereka berkaitan sama juga nih untuk tunjangan yang kedua dengan salah satu pendor terkait dengan employee assistance program nah ini terkait dengan mental health mental health issue jadi ini lebih untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan mental stress dimana karyawan dapat melakukan assessment online dan dapat dilanjutkan sesi konsultasi jika diperlukan bantunya sesi konsultasi ini dilakukan bersamaan dengan praktisi yang profesional nah tunjangan yang ketiga yang mereka berikan ini cukup unik karena mereka mencoba tunjangan waktu kerja yang lebih fleksibel tapi waktu kerja yang fleksibel ini lebih berbeda dibandingkan yang lain karena mereka mencoba meng-squeeze waktu kerjanya dari 5 hari seminggu menjadi 4 hari aja mereka ingin ngukur kira-kira kalau kita meng-aplikasikan model kerja seperti ini performance dari si karyawan akan naik atau akan turun nah saat ini mereka lagi proses simulasi untuk hasilnya kita belum ada update-nya nah cuman yang pasti setahu yang kami setahu yang yang kami tahu di Indonesia baru perusahaan ini aja yang berani untuk mencoba mensimulasikan waktu kerja yang lebih singkat yang di luar udah ada kalau gak salah waktu itu di Jepang dilakukan oleh Microsoft mereka mengimplementasikan waktu kerja 4 hari aja seminggu tapi untuk kriaya tertentu ya mungkin sempurna 2-3 bulan dan secara hasilnya setelah di review seharga sebesar hasil kerja dan produktivitas dari si karyawan itu penting dan karyawan justru lebih happy jadi ini salah satu tunjangan yang agak unik dibandingkan karyawan yang lainnya nah tunjangan yang terakhir benefit yang mereka berikan ini agak simple no meeting day jadi ini salah satu benefit yang mungkin tidak perlu menggunakan atau membuarkan sama sekali juga jadi secara perusahaan mereka sudah mengatur hari yang fix setiap minggunya dimana hari tersebut tidak boleh ada meeting sama mereka meeting internal maupun meeting dengan client nah waktu yang ada biasanya mereka suka sisi ping juga after virtual contohnya bisa learning mentoring atau mereka suka main game bareng nih atau gak sekedar kumpul-kumpul sama karyawan aja setelahnya kan seneng juga ya lihat teman-teman karyawan bisa cerita-cerita mungkin bisa buat situasi bareng ini bisa membantu situasi mental stress juga yang mungkin timbul karena kebanyakan kerja di rumah nah dari dua contoh client ini kita bisa lihat hal yang agak unik sih jadi kalau untuk client nomor dua client sebutkan termasuk SME kategorinya ya biasanya mereka memiliki skema tunjangan yang relatif lebih simple dibandingkan perusahaan yang besar contohnya ini client nomor satu tadi nah biarpun tunjangannya lebih terbatas mereka punya nilai plus karena tipikal untuk perusahaan seperti ini ketika mereka ingin mentransformasi benefit atau mengimplementasikan tunjangan yang baru atau yang aneh-aneh itu lebih mudah dalam tanda kutip karena serta perusahaan yang masih lean stakeholders-nya employee-nya juga gak begitu banyak jadi melakukan testing A-B testing itu lebih tidak banyak gangguan kalau bisa dibilang jadi kayaknya misalnya perusahaan saya mau tes waktu kerja 4 hari seminggu kita lihat produktivitasnya gimana salah satu dalam jalan oke-nya gak cocok sama perusahaan saya saya coba-coba secara lain nah itu masih lebih bisa diterima lain halnya dengan perusahaan-perusahaan besar perusahaan besar biasanya benefit bisa lebih kompleks superorganisasi juga lebih ribet ketika mereka ingin melakukan transformasi benefit biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama lama saja karena kepentingan di berbagai pihak itu ada banyak jadi lebih lebih lama saja untuk bisa mentransformasi dan implementasi benefit yang baru seperti itu oke mungkin boleh dilanjutkan ke slide dikit-nya nah jadi untuk slide yang ini ini lebih ke tips-tips dalam mengadaptasi suatu benefit ya dalam mengadaptasi atau melakukan transformasi benefit yang pertama ini adalah menyediakan tunjangan yang lebih personal personal disini bukan berarti perkaryawan dibuat model tunjangan sendiri-sendiri ya kan itu bisa pusing kita seharian mikirin ya lebih dimasukkan agak perusahaan ini dapat mengadaptasi model tunjangan yang dianggap berharga atau oleh populasi karyawan yang ada nah nanti langkah selanjutnya ketika demografi karyawan sudah lebih kompleks dari besar flexible benefit scheme mungkin nantinya bisa dikonsiderasi nah poin 2 dan 3 ini fokus pada memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan serta menggunakan teknologi untuk menangani challenge dari kesehatan kesejahteraan dan karyawan juga hal ini dapat dilakukan melalui program asuransi yang cukup dengan app yang bisa membunuhi untuk melakukan program online misalnya ketika mereka sedang sakit ada juga paksana dapat mengundang profesional untuk membahas mental health issue online mereka dapat mengalihkan proses-proses yang manual menjadi serba online untuk membuat proses bekerja lebih efisien dan lebih tertata atau juga menangkan fitur telemedicine misalnya sekarang ini membutuhkan konsultasi kesihatan tetapi tidak mau pergi ke rumah sakit atau ke pekerjaan nah untuk telemedicine sendiri mungkin perusahaan tidak harus tahan dayanya tetapi bisa lebih ke melakukan fasilitasi dengan halodok untuk mendapatkan merit perusahaan supaya harga konsultasinya juga lebih murah nah untuk challenge dengan karir ada juga perusahaan yang memberikan asis link-in atau perserani bagi karang-karangnya biasanya mereka punya satu account untuk di sharing di link-in atau perserani banyak training-training menarik yang bisa digunakan sebagai basis career development ada beragum topik dari sales human resource project management dan lain-lain juga gitu nah yang terakhir ini yang paling penting juga stage job jadi perusahaan harus gesit dan tangkas sikap dalam merespon kebutuhan tunjangan yang diinginkan oleh karyawan nah ini bukan berarti juga perusahaan harus mengadaptasi benefit baru terus setiap tahunnya tapi mungkin prosesnya perusahaan dapat melakukan total reward survey secara berkala agar tunjangan atau benefit yang ditawarkan itu masih valid bagi tiap generasi karyawan yang sedang bekerja di tempat tersebut dan juga valid jika dibandingkan dengan trend market yang ada di belas sana selamat menikmati